Intro Beginilah cuplikan pertempuran di dekat jembatan Antonovsky dimana ragu pendarat melumpuhkan kelompok penyerang angkatan bersenjata Ukraina dari pantai rekamannya rame beredar di media sosial telegram pada Selasa 27 Juni 2023 setelah bendungan diledakkan dan tepian sungai Niapur dibanjiri pasukan Rusia dan angkatan bersenjata Ukraina meninggalkan posisi banjir mereka tetapi ketika air mulai surut musuh berhasil menjadi yang pertama pindah ke pantai Rusia dan menempatir area kecil di dekat jembatan hingga 70 militan mendarat disana dengan perahu tetapi mereka langsung diserang oleh pasukan artileri mortir dan militan yang signifikan dari sisi lain ditarik untuk mendapatkan dukungan tembakan kelompok penyerang angkatan udara dan artileri sedang melakukan operasi otomagusir musuh dari wilayah Rusia sehingga angkatan bersenjata Ukraina tidak dapat membuat pijakan disana seperti yang terlihat dalam rekaman ledakan dasya terjadi di titik yang ditargetkan pasukan Rusia mengklaim serangan yang tepat mengenai sasaran dan melenyapkan semua yang ada disana dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati Rusia melaporkan secara total 444 pesawat Ukraina 240 helikopter 4798 kendaraan udara tak berawak 426 sistem rudal anti pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus sementara itu dari Kubukiv kementerian pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 950 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir total 225.580 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-491 sub indo by broth3rmax